Halo sobat dan sobat wapi KUIKU, saya Eva Sri Rahayu yang bakalan nemenin kamu di podcast KUIKU minggu ini. Saya bakalan menjawab beberapa pertanyaan seru nih dari KUIKU. Oh iya, saya juga bakalan berbagi pengalaman dalam menulis novel. Pertanyaan pertama nih, bagaimana kakak memulai karir di dunia menulis? Saya kepengen jadi penulis novel itu dari kecil banget, jadi waktu itu memang profesi penulis itu belum nge-hits ya. Jadi mungkin cukup aneh ketika orang tua saya tahu bahwa saya pengen jadi penulis gitu. Dasarnya saya tuh memang suka banget berimajinasi, jadi saya berpikir waktu itu hidup tuh kan cuma sekali ya. Kita hanya punya satu cerita dalam kehidupan ini gitu. Sementara saya pengen banget mengalami banyak banget kehidupan, banyak banget pengalaman. Nah itu bisa terwujud dalam tulisan. Saya juga memang orangnya suka takut untuk ngomong gitu, jadi lebih bisa memperlihatkan ekspresi dalam bentuk tulisan. Kemudian pada suatu waktu, saya membaca satu novel karya Margaret Michelle, judulnya itu Gone With The Wind. Nah novel itu begitu menempel dalam diri saya, saya pikir, oh ada sesuatu yang bangkit dari diri saya. Ya saya bener-bener pengen menjadi penulis gitu, memberi inspirasi untuk mewujudkan impian itu. Nah saya jadi semakin kepengen untuk kalau suatu hari tulisan saya menggugah seseorang untuk juga mewujudkan impiannya. Karya pertama saya itu bentuknya dalam komik. Memang saya gak bisa ngegambar sih, cuman ya namanya anak-anaknya waktu itu jadi bener-bener gak takut untuk ini gambarnya bagus atau enggak gitu. Tapi saya bener-bener ingin menumpahkan sebuah cerita. Dan itu ceritanya yang pertama kali tuh fan fiction. Dulu saya nonton Candy Candy, komik Candy Candy, terus maksudnya komik Candy Candy yang udah berbentuk animasi gitu. Kemudian saya merasa, ah kok kayak gini ya ceritanya, saya punya versi sendiri kok. Nah akhirnya itu mematik saya untuk membuat satu komik. Nah setelah besar, waktu itu memang belum banyak atau bahkan belum ada ya aplikasi-aplikasi. Yang bisa mempublikasikan karya tulis kita termasuk juga seperti media sosial juga belum gitu, belum marah. Nah orang tua saya tuh khawatir gitu melihat saya katanya kepengen jadi penulis. Tapi kok mana nih karyanya yang udah dipublikasikan kok belum dilihat juga gitu. Nah itu bikin saya merasa iya ya saya kok pengen jadi penulis tapi belum ada karya saya yang dibaca orang gitu. Akhirnya waktu SMP saya membuat tulisan yang dibukukan sendiri. Nah itu cerpen-cerpen yang kemudian saya bagikan atau pinjamkan ke teman-teman SMP saya waktu itu. Dan apresiasi pertama mereka itu membuat saya semakin yakin bahwa oh iya ternyata memang dunia tulis-menulis ini dunianya saya. Kemudian waktu SMA saya mulai memberanikan diri untuk mengirimkan cerpen-cerpen ke majalah. Waktu itu memang majalah cetak masih marah gitu. Nah tapi tidak ada respon sepertinya memang waktu itu ya namanya juga masih banyak belajar gitu ya. Saingannya juga banyak belum ada yang layak dipublikasikan gitu. Nah baru setelah selesai SMA sebelumnya saya dengan teman-teman sempat membuat satu film indie. Nah dari skenario film indinya inilah saya pertama kali menyelesaikan novel. Novel pertama itu judulnya I'm Not an Underdog. Itu dipublikasikan atau diterbitkan pada tahun 2006. Jadi tahun 2020 ini berarti 14 tahun saya berkarya. Novel pertama ini mengantarkan saya pada beberapa momen yang mengharukan. Salah satunya adalah waktu itu berkat novel itu saya bisa membayar uang kuliah saya sendiri. Jadi ceritanya saya menjajakan sendiri novel saya ke teman-teman bahkan ke dosen, ke rektor gitu. Saya bilang saya ingin membayar uang kuliah saya gitu. Nah kemudian momen mengharukan lainnya itu sampai saat ini atau 14 tahun kemudian masih ada pembaca yang mengirimkan saya pesan. Yang mengatakan bahwa mereka merasa terharu ketika membaca novel itu gitu. Padahal udah 14 tahun sesudah diterbitkan. Setelah itu saya menulis beberapa novel lagi karena dari awalnya saya kepingin merasakan banyak kehidupan. Kemudian berkembang motivasinya menjadi karena banyak gagasan yang ingin saya suarakan pada pembaca. Pertanyaan keduanya nih. Sudah berapa banyak novel yang kakak tulis dan berhasil diterbitkan? Kalau novel solo ya itu ada enam. Yang pertama tadi udah saya ceritain ya. Kemudian ada yang kedua Dunia Trisa. Ini diterbitkan pertama kali tahun 2011. Kemudian diterbitkan ulang dengan judul Zoom In Zoom Out Dunia Trisa pada tahun 2019 lalu. Ada juga novel Love Puzzle. Lalu Parade Paramonster. Voice From The Past. Dan Playing Victim. Dalam proses penulisannya sendiri mam novel ini sama-sama mengalami jatuh bangun. Banyak hal yang ya berdarah-darah lah untuk menyelesaikannya. Dan bukan berarti juga mulus dalam proses penerbitannya. Ada juga yang mengalami penolakan dan lain-lain. Tapi saya selalu percaya bahwa setiap naskah atau setiap karya itu akan mendapatkan jodoh penerbitnya sendiri. Dan kemudian akan sampai pada pembaca dan menyentuh hati mereka. Jadi meskipun perjuangannya berat, saya bisa dengan, pada akhirnya bisa dengan tegar melakonkannya. Proses setiap penulisan novel sampai diterbitkan itu sebenarnya bisa jadi satu novel tersendiri gitu. Nah ini enam, jadi bisa jadi enam buku lagi atau satu rangkuman buku cerita tentang proses penulisan. Pokoknya seru banget sih. Kamu juga pasti ngalamin kan ya. Pertanyaan ketiga. Kak Eva menulis novel bergenre thriller yang berjudul Playing Victim. Boleh cerita sedikit soal novelnya, Kak? Jadi novel Playing Victim ini tentang tiga sahabat yang terkena social media anxiety disorder. Jadi ini lebih dari kecanduan media sosial. Ada beberapa isu juga yang saya angkat di situ. Ada tentang toxic parent, toxic friendship, ada juga kekerasan dalam pacaran, sampai perisakan di dunia nyata dan di dunia maya. Persahabatan tuh selalu menarik untuk diangkat ya. Karena bersama sahabat kita melakukan proses pencarian atau mematangkan jati diri. Jadi ada satu fase dalam hidup kita di mana kita itu lebih banyak menghabiskan waktu ya bersama sahabat. Jadi secara psikologi hal-hal itu tuh seru untuk dikulik. Tapi terutama kenapa diangkat dalam novel Playing Victim ini karena ada satu keresahan mengenai isu persahabatan ini yang membuat saya merasa itu harus diangkat menjadi sebuah tulisan gitu. Saya melihat bagaimana dampak dari kepopuleran atau gemerlatnya dunia maya ini mendistorsi atau mengerdilkan arti persahabatan. Pertanyaan berikutnya kelima dan keenam ini kayaknya saya jawab langsung sekaligus ya. Gini pertanyaannya, novel ini membahas tentang tiga orang yang bersahabat. Mereka melakukan apa saja demi mendapatkan perhatian publik lewat sosial media. Dari mana sih kakak mendapatkan inspirasi untuk membuat cerita seperti ini? Apakah ada kejadian nyata yang menjadi sumber inspirasi dari kakak saat membuatnya? Lalu dari mana sih kakak mendapatkan inspirasi untuk membuat karakter utama yaitu Isfara, Afrin, dan Kalia? Inspirasi buat novel Playing Victim ini berasal dari dua artikel. Jadi saya ini termasuk orang yang sangat suka memperhatikan berita-berita di media sosial gitu. Nah ketika itu ada satu artikel yang lewat di branda yang menceritakan tentang perseteruan dua sahabat yang diakibatkan media sosial. Dan itu kisah nyata dan viral waktu itu ya. Nah itu mematik saya untuk wah ini kayaknya oke banget untuk diangkat gitu. Kemudian artikel yang kedua itu menceritakan tentang seseorang yang melakukan segala cara untuk viral. Saya pikir kedua cerita ini bisa digabungkan dan cocok banget untuk genre thriller. Nah jadi kalau ditanya tadi inspirasinya dari mana sih untuk karakter utama? Dua karakter utama di dalam novel Playing Victim ini memang ada di dalam kenyataannya benar-benar ada. Satu lagi itu benar-benar tokoh fiktif yang saya pikir kayaknya akan lebih greget kalau persahabatannya atau perseteruannya itu gak hanya antar dua orang tapi ada tiga gitu. Nah kemudian saya rangkai menjadi sebuah cerita dimana mereka itu saling bersrategi dan melakukan konflik-konflik itu terjadi konflik-konfliknya itu di dunia maya. Apakah ada dramatisasi? Tentu saja ada dramatisasi ada hal-hal yang saya masukkan agar menguatkan unsur pencekam thrillernya itu. Tetapi sebenarnya dalam nyatanya sendiri menurut saya konflik atau intrik diantara sahabat yang saya masukkan ke dalam cerita ini memang sudah cukup runcing ya sudah cukup mengerikan. Mereka ini berlomba-lomba untuk mendapatkan kepopuleran dengan menjadi atau melakukan Playing Victim maupun Playing Hero gitu. Nah untuk perkembangan karakternya sendiri tentu saja saya melakukan atau merekonstruksi dari karakter yang sesungguhnya. Jadi ada beberapa hal yang saya tambahkan. Penambahan ini tentunya untuk kepentingan cerita ya. Kemudian biasanya saya untuk setiap atau setiap kali menciptakan satu karakter itu saya membuat dasarnya seperti ya biodata. Nah kemudian karakter latar belakang yang mereka saya hadapkan pada satu cerita begini loh cerita kalian gitu. Saya berikan keleluasaan pada karakter-karakter itu untuk melakukan keputusan-keputusannya sendiri. Ini terdengar cukup aneh mungkin ya. Tapi begitulah yang terjadi. Jadi karakter itu adalah karakter dasar dan ceritanya itu yang tadi kan kalau yang di Playing Victim itu ceritanya saya ambil dari kisah nyata yang dimodifikasi cukup banyak juga. Saya berikan cerita itu pada mereka dan mereka lah yang kemudian membentuk plot-plot. Jadi kalau disebut ada plot-plot twist yang kok gak terduga ya. Itu salah satunya hasil dari keputusan-keputusan karakter-karakter ini sendiri. Jadi ketika dibilang karakternya kuat ini memang salah satu unsurnya karena memang diambil dari benar-benar orang yang di dunia nyata. Kemudian saya menyodorkan hukum alam yaitu konsekuensi-konsekuensi dari setiap keputusan. Ini juga yang ingin saya sampaikan pada para pembaca Playing Victim. Jadi ketika memposting sesuatu di media sosial mau berlaku sebagai Playing Hero, Playing Victim, ataupun punya banyak topeng untuk viral hanya demi viral itu ada konsekuensinya loh seperti ini. Nah pertanyaan berikutnya, apa sih makna persahabatan dalam kehidupan Kak Eva sendiri? Makna persahabatan ya. Dalam hidup kita itu ada banyak banget fase ya. Dimana kita akan menemukan banyak orang baru, kita mengalami berbagai petualangan, berkunjung ke banyak tempat yang bahkan gak terpikir sebelumnya gitu. Nah sahabat ini ada dalam banyak fase atau babakan hidup kita. Mereka itu adalah orang-orang yang bertumbuh, bertumbuh bersama dengan kita meskipun beda jalan pilihan hidup gitu. Nah sahabat ini orang yang kita tuh bisa melepas topeng-topeng kita. Dimana kita bisa berbagi rahasia tanpa takut untuk dibocorkan. Jadi kalau misalnya dibilang, saya cuma mau cerita sama kamu karena saya percaya sama kamu. Nah sahabat ini bener-bener memegang kepercayaan yang kita beri gitu. Sahabat ini juga yang menerima plus minus atau kebaikan, keburukan di dalam diri kita. Jadi seabu-abunya kita mereka bisa menerima hal itu. Nah terus tadi saya bilang meskipun beda jalan pilihan tapi tetap ada gitu di dalam hidup kita. Karena mereka adalah orang-orang yang pertama bahagia saat kita sukses dan mereka orang yang pertama kali memotivasi ketika kita jatuh dan juga garda terdepan yang mengingatkan kita ketika kita salah. Jadi gimana pun seperti apapun hidup kita betapa terpuruknya kita atau betapa suksesnya kita ya mereka tetap ada ya walaupun beda, sudah beda tempat, sudah beda jalan pilihan seperti misalnya secara profesi itu gak ada kaitannya lagi gitu. Tapi tetap berhubungan, ini bukan berarti berhubungan secara fisik selalu ada gitu atau mungkin selalu intens cerita gak, gak selalu seperti itu. Tapi ketika kita membutuhkan apapun ya mereka siap untuk ada gitu atau memberikan waktunya untuk kita. Perlu diingat sahabat itu buat saya bukan berarti seseorang yang menjadikan saya sebagai pusat semesta atau pokoknya kalau saya butuh detik ini dia akan ada detik itu juga ya. Karena kan sahabat juga punya kehidupan sendiri gitu punya prioritas tapi kita menjadi salah satu prioritas utamanya dan sahabat itu meskipun hatinya udah saling mengerti gitu jalan pemikirannya sudah saling mengerti. Bukan berarti mereka itu cenayang ya tetap aja kalau kita sedih kita harus bilang, kalau kita senang ya kita bilang gitu meskipun karena ada ikatan batin itu mereka pun sebenarnya tahu gitu. Yang paling sulit dalam persahabatan itu yang juga saya angkat di dalam novel Playing Victim itu adalah ketika sahabat kita itu sukses dan kita ikut bahagia untuk dia dengan perasaan yang kulus. Terus banyak kejadian dimana orang menganggap bahwa sahabat terbaik adalah sahabat yang ada di saat terpuruk. Ya itu benar banget tapi ada satu sisi lain bahwa sahabat yang baik adalah sahabat yang ikut bahagia ketika kita bahagia ketika kita mencapai kesuksesan. Meskipun si sahabat itu merasa belum atau enggak sesukses kita, perasaan tulus yang mendukung inilah gitu yang sangat sulit juga untuk kita dapatkan gitu. Dan orang-orang yang bisa seperti itu yang ada di saat kita terpuruk juga ikut bahagia saat kita bersinar itu adalah orang-orang yang jangan pernah ditinggalin dalam hidup kita. Menurut kakak apa sih yang membedakan novel Playing Victim dengan novel Thriller lainnya? Mungkin kekuatannya ya dari novel Playing Victim ini. Yang pertama sih menurut saya karena tema yang diangkat ini merupakan isu kekinian ya tentang media sosial dan persahabatan. Yang dimana media sosial ini sekarang menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup kita dan bagaimana sih kita menggunakannya. Apakah kita akan menggunakannya dengan bijak atau tidak gitu. Kemudian yang kedua itu ceritanya dekat dengan kesarian dan ini realita meskipun psikologi thriller tapi realita. Justru karena realistisnya inilah yang terasa meneror secara psikologi gitu. Jadi kadang kita ingin ada semacam keinginan untuk membuat sensasi agar kita dikenal atau apa dan ternyata ketika kita melakukannya ada konsekuensi yang mengerikan. Nah hal-hal itu yang meneror dari novel ini gitu. Jadi hal-hal yang mungkin kita sembunyikan jauh di dalam hati, bagian-bagian kelam di dalam diri itu yang berhubungan dengan media sosial, kepopuleran. Itulah justru yang menjadi satu kekuatan di dalam novel ini. Kemudian karakternya juga kuat karena tadi saya sempat cerita juga bahwa karakternya memang juga diangkat dari orang nyata ya. Lalu yang terakhir, kamu juga akan menemukan banyak kejutan dalam novel playing victim. Pertanyaan terakhir nih, banyak sekali generasi muda yang ingin menjadi penulis seperti Kak Eva. Apakah ada tips untuk mereka yang ingin memulai karyanya? Nah, tips yang pertama ini ketika kamu dapat ide, jangan sampai dilepas. Jadi tulis di dalam satu buku atau modi note, handphone atau dimanapun yang kamu memang khusus siapkan untuk Bang Ide. Nah, kita ini kan kalau nyari ide tuh kayaknya mati-matian banget gitu. Makanya ketika ide atau inspirasi itu datang, jangan sampai kemudian gak bisa kita wujudkan dalam sebuah tulisan karena kita keburu lupa. Saya tuh percaya banget bahwa satu ide itu memilih kita. Jadi si ide atau inspirasi itu semacam menemukan radar gitu bahwa kayaknya dia bisa mewujudkan ide atau gagasan ini dalam tulisan untuk disuarakan gitu. Nah, ide itu datang juga karena dia mempercayai bahwa proses penulisannya itu akan berdampak pada kita si penulisnya. Dampaknya pada pertumbuhan diri kita, psikologis kita, pertumbuhan jiwa kita. Nah, jadi memang kenapa kok kita kadang-kadang suka nanya gitu, bertanya, kenapa ide ini gak datang ke aku ya, kok ide yang itu datangnya ke dia gitu. Kalau saya sih percayanya begitu, berarti ketika satu ide itu datang pada satu penulis, kemudian ide lain datang pada penulis lain. Karena memang ide itu tahu bahwa, oh yang kamu butuhkan untuk proses pertumbuhan diri kamu adalah proses kekaryaan untuk mewujudkan cerita ide ini loh gitu. Kemudian tips yang kedua adalah kita harus menguatkan motivasi kita. Jadi, nulis itu kan terserah sama kita ya, kecuali kalau misalnya kita menulis berdasarkan pesanan atau deadline yang sudah ditentukan oleh penerbit ataupun siapa gitu. Nah, kalau memang itu satu karya ini benar-benar pure, murni dari diri kita, itu kan gak ada bossnya, gak ada deadline dari orang gitu. Nah, itu kita butuh motivasi untuk menyelesaikannya. Gak jadi sering rebahan gitu, tapi setiap hari kita akan mau berproses, mau berprogres gitu. Jadi, motivasi ini bisa apapun, bisa, boleh kalau misalnya motivasinya pengen dapat penghasilan atau motivasinya memang kita ingin menyampaikan gagasan yang menurut kita penting. Ini gagasan ini ketika sudah menjadi tulisan, kita yakin akan mengubah banyak pikiran atau bahkan mengubah peradaban gitu. Nah, motivasi-motivasi itu yang harus kita pegang sebagai satu pijakan atau landasan gitu. Jadi, ketika kita mulai ada writer's block atau mulai ada males untuk berprogres, itu kita akan kembali menengok ke dalam jiwa kita, ke dalam diri kita, dan menemukan motivasi untuk menyelesaikan tulisan itu. Tips berikutnya adalah, banyakin baca. Ini pasti semua penulis akan bilang, kamu harus banyak baca, harus banyak baca, ya gitu. Memang itu salah satu kuncinya sih, gitu. Nah, membaca ini bukan berarti kita membaca buku aja, gitu. Tapi, kita juga membaca kehidupan, membaca karakter orang, membaca keadaan semesta. Jadi, banyak hal yang di dalam kehidupan kita itu adalah sumber bacaan. Jadi, kita banyakin baca. Ada bedanya juga ya, ketika kita membaca buku untuk menikmati dan membaca buku untuk mempelajari teknik. Nah, ketika kita, misalnya baru pertama kali nih, seperti saya kemarin pertama kali nulis novel thriller, saya banyakin baca novel thriller. Itu karena saya mempelajari, oh, tekniknya begini ya, bikin plot twist begini. Jadi, kamu bisa juga banyakin baca yang menurut kamu dibutuhkan untuk referensi kekaryaan kamu. Baca juga, ini penting banget untuk menambah kosa kata ya. Jadi, kosa kata kita tuh kayak, terus, imajinasi kita juga jadi semakin luas. Dan yang pasti sih, baca itu bakalan mematik inspirasi-inspirasi lainnya. Nah, kemudian, kita juga harus selalu mau belajar dengan kerendahan hati. Kalau kita udah sombong duluan, ngerasa, aku tuh udah jagoan banget nulis, gitu. Kamu mau ikutan workshop, mau dengerin tips berapa banyak pun, ya nggak akan ada perkembangan dalam tulisan. Karena sudah di blok duluan, kan? Tidak ada kerendahan hati untuk belajar, untuk berkembang, gitu. Jadi, harus selalu menanamkan itu, gitu. Dari siapapun kita mendapatkan ilmu menulis, itu pasti akan berguna. Terus, juga, kita harus mau menerima kritik. Cuman, bagaimana kita meresponnya, itu yang harus kita kontrol. Jangan, kritik itu membuat kita justru jadi enggan berkarya, menjauhi dunia tulisan, karena satu kritik pedas, gitu. Tapi, kritik itu kita terima untuk menempa mental kita. Lalu, jangan larut dalam penolakan ketika tulisan kamu mendapatkan ditolak sama penerbit A, misalnya. Terus, ah yaudahlah, kayaknya karya aku nggak layak, gitu. Padahal kamu sudah berproses panjang. Nah, jangan larut. Tapi, kayaknya ada hal yang harus diperbaiki dari karya ini. Yaudah, kita revisi, 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 kita kirimin lagi ke penerbit. Pasti akhirnya akan mendapatkan jodoh penerbit yang paling sesuai untuk takdir si tulisan itu. Nah, terus, tips yang terakhir nih, jangan banget males riset ya. Karena riset ini benar-benar memperkaya tulisan kita. Jadi, justru banyak hal pengembangan cerita itu yang di luar ekspektasi kita itu terjadi ketika kita sedang melakukan riset. Oh, ternyata begini, begitu. Ceritanya berkembang ke arah yang lebih seru, lebih baik, gitu. Nah, riset juga membuat kita tidak membodohi pembaca ya. Karena kita berpijak pada hal-hal yang memang faktanya begitu. Tapi, bukan berarti kita tidak berimajinasi ya. Riset itu juga bisa meluaskan imajinasi, gitu. Nah, pokoknya kita banyakin riset juga karena sekali lagi bahwa pembaca kita cerdas-cerdas. Jadi, kita ingin memberikan yang terbaik untuk karya kita dan pembaca. Oke, sobat dan sobat wati KUIKU. Terima kasih banget udah dengerin podcast KUIKU kali ini bareng sama Eva. Semoga ada hal-hal yang bisa kamu ambil dan juga menambah wawasan kamu. Semangat terus untuk nulisnya. Karena mungkin tulisan kamu sedang ditunggu oleh banyak pembaca. Saya percaya setiap tulisan akan menyentuh orang-orang yang tepat. Jadi, kalau saat ini kamu sedang berproses, selamat berproses ya. Nikmati bagaimana berdarah-darahnya jatuh bangunnya. Oke, daaah!